Sementara itu, Saudara, Pemerintah Kabupaten Blitar kembali membangun gedung rawat inap 8 lantai di RSUD Ngudiwalu, Yowlingi. Gedung rawat inap ini diharapkan bisa memberikan pelayanan medis yang lebih baik untuk pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Bupati Blitar Rini Syarifah meresmikan pembangunan gedung rawat inap RSUD Ngudiwalu, Yowlingi. Rencananya, gedung rawat inap ini akan dibangun 8 lantai yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan terbaik. Pemkap Blitar sengaja membangun gedung rawat inap untuk meningkatkan pelayanan medis, utamanya bagi pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan. Diharapkan, dengan adanya gedung rawat inap yang baru ini, akses kesehatan bagi warga bisa lebih terjamin. Anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkap Blitar untuk membangun gedung rawat inap ini mencapai 75 miliar rupiah. Diterjetkan, pembangunan gedung rawat inap RSUD Ngudiwalu, Yowlingi akan selesai pada akhir tahun nanti. Ada lagi terakhir kemarin ICU 4 lantai. Dan hari ini kami sudah rencanakan untuk 8 lantai ini selesai di bulan Oktober untuk penambahan ruang rawat inap. Ini adalah bukti bahwa kami ini sangat memperhatikan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Blitar. Sehingga meski tadi ada tol, bandar, atau apapun, kami tetap mengutamakan masyarakat Kabupaten Blitar ini tidak perlu jauh-jauh untuk berobat. Cukup di Kabupaten Blitar, kami terus akan inovasi, akan terus membangun, dan akan memberikan fasilitas yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Blitar. Di hari ini kita groundbreaking pembangunan rawat inap 8 lantai RSUD Ngudiwalu, Yowlingi merupakan bagian dari proyek strategis Bupati. Jadi tahun ini gedung ini 8 lantai, ini melayani untuk tempat tidur rawat inap. Memenuhi standar yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan, nanti ada 65 TT. 65 TT ini mulai dari kelas standar, kelas standar itu berarti yang BBCS sudah tidak ada pembagian kelas lagi. Semuanya sama, semua kelas 3 juga dapat tempat tidur yang baik, ada AC-nya. Kemudian ada VIP dan VVIP. Jaluitas tadi punya? Ya, semuanya masyarakat merasakan nyaman lah ini masukan masyarakat bahwa. Klasiknya nggak ada AC, nanti perawat inap ini untuk memenuhi dan mendengarkan suara masyarakat. Anggaran yang kita pakai adalah anggaran BLUD, dikasih ABBD. Nah, anggaran BLUD ini kita sudah sisihkan efisiensi selama ini dan sejumlah 75 M untuk membangun 8 lantai ini. Tapi prosesnya adalah proses lelang dan ada tawar-tawar sehingga yang dipakai 71 M. Dalam proses pembangunannya, PMK BLITAR juga menggandeng Pol Dajatim dan Kejaksaan Negeri Jawa Timur. Hal itu dilakukan demi memberikan pengawasan terhadap proses pengerjaan proyek senilai 75 miliar rupiah tersebut. Tim Deputan, Kompas TV, BLITAR, Jawa Timur